Terima kasih 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 Jawab Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Apa bahasa Indonesia nya? Evolutionary biology. Jadi biologi mengenai evolusi manusia. Dia mengungkapkan hal itu. Bahkan di ranah yang tidak boleh pakai emosi sedikit pun. Lambang dari pengadilan itu adalah seseorang yang matanya ditutup. Betul ya? Karena secara penelitian pun tidak luput dari pengaruh emosi. Makanya kalau Bapak Ibu punya keinginan besar. Orang yang mau ditanyain itu dikasih makan dulu. Dikasih makan dulu. Lalu dalam waktu 4 jam Anda harus cepat-cepat mengungkapkan pemikiran Anda. Misalkan istri. Pak, kan kemarin pandemi sudah lama. Itu nanti deket-deket Imlek kan kita kerja sudah bercapek ya berbulan-bulan. Itulah jalan-jalan dulu ke Kyoto. Misalkan ya. Nah Sapporo. Kasih makan dulu. Jadi satu setengah jam sebelum Bapak Ibu harus bikinin makanan yang dia suka. Terus tak kasih ilmunya. Jangan kasih tahu banyak orang. Kasih minum teh. Apalagi macah. Tahu macah? Macahnya teh hijau yang digiling itu ya. Masih bentuk bubuk. Tahu enggak? Itu ada adaptogensnya. Apa itu adaptogen bantai? Perda stres. Ya ada perda stres alaminya. Ada penenangnya. Jadi satu jam sebelum bikin dulu macah latte. Kasih macahnya kadarnya agak banyak sedikit. Setelah itu kasih makanan. Jangan terlalu banyak. Pas-pas aja. Sedikit lebih banyak. Setelah makanan turun. Gula darah naik. Muncul hormon penenang. Serotonin. Minum macah. Betul ya? Adaptogen. Semua masalah hilang. Setelah satu setengah jam. Putarakan niat Anda. Dia langsung bilang. Pesan aja tiketnya. Gitu. Ilmunya seperti itu. Pesan aja tiketnya. Imlek masih lama. Gampang. Bener ya Pak ya? Bener. Berapa hari? Terserah. Langsung. Dua minggu. Visanya cuma dua minggu. Tidak bisa lebih. Oke. Jadi. Walaupun saya guyon cukup bercanda. Tetapi. Bener-bener mau luput dari emosi. Sangat sulit. Kita mendapat dua hikmah. Hikmah yang pertama. Kalau bapak, ibu, saudara menjadi korban keputusan emosional. Maka maklum. Ya sudahlah. Manusia itu maklum emosional. Ya emosional itu dipengaruhi oleh perasaan. Tapi bagaimana kalau itu adalah Anda? Kalau itu adalah keputusan penting. Saya ulangi. Kalau itu adalah keputusan penting. Yang Anda memiliki waktu untuk berpikir. Catat dulu. Lalu berpikir dikala Anda tenang. Kalau Anda berpikir ketika Anda sangat lapar. Ketika Anda sangat lelah. Pasti terpengaruh oleh emosi. Walaupun saya tahu. Barangkali yang ditanya oleh saudara itu lebih kepada membela teman sendiri. Misalkan. Itu juga emosional perasaan. Mendukung teman sendiri. Jadi kita mengambil keputusan. Kalau teman yaudah cincai-cincai. Kalau bukan teman. Jadinya lebih tegas. Itu semua karena manusia adalah makhluk emosional. Yang memiliki perasaan. Jadi tipsnya. Yang pertama. Mengambil keputusan. Tidak terlalu terburu-buru. Kalau itu adalah keputusan sangat penting. Beri badan kita waktu. Agar kita bisa berpikir di berbagai suasana. Sehingga keputusan itu menjadi lebih tepat. Saudara-saudari perhatikan. Ini juga untuk semuanya ya. Kalau Anda ketika sangat lelah. Jangan belanja. Ketika Anda sangat lelah. Anda jadi boros. Jadi kalau Anda lihat sesuatu yang kepengen sekali dibeli. Sekarang kan zaman digital tau. Beli kan gampang. Tuk, tuk, tuk. Habis dua juta. Amsiong. Tuk, 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 tuk. Habis, 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 habis. Besoknya stres. Ternyata saya belanja sepuluh juta. Kapok ya. Caranya gimana? Masukin dulu ke keranjang. Bayarnya besok pagi. Karena Anda lagi lelah. Pas lelah, masuk-masuk-masukin aja ke keranjang. Mikirnya pas tidak, lelah. Pasti besoknya enggak jadi. Tau salah ini enggak guna. Tapi kalau kemarin lagi capek, ambil semua. Tidak setiap orang. Tapi itu salah satu karakter manusia pada umumnya. Ya. Jawaban kedua. Cari teman yang juga rasional. Karakternya sangat logis, rasional. Ajak diskusi. Tapi kalau kita tidak ada teman diskusi, ya, bisa buat ini. Catatan-catatan pertimbangan. Jadi ketika mau mengambil keputusan itu, lihat dulu catatan pertimbangan kita. Kita lihat kriteria-kriteria pertimbangan kita, supaya kita tidak termakan oleh perasaan. Dan beri sedikit waktu. Waktu yang lebih banyak untuk berpikir. Anumodana pertanyaannya. Katasih bantri. Sama-sama. Segera mencapai arahat. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang lagi lapar, lagi capek, jangan terlalu dilawan. Pergi saja. Ya. Jangan terlalu dilawan. Manusia itu makhluk emosional. Pergi dulu. Nanti dia sudah makan baru balik. Silahkan Bu. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam Namo Buddhaya. Ini kebetulan saya beberapa hari yang lalu berdepat, lakukan berdepat, bicara dengan teman yang agama sebelah. Karena kebetulan temanya mengena saja. Begini Bante, dari beberapa grup teman saya, lima orang ini hanya saya yang Buddhis ya. Teman saya itu nanya, kenapa di agama Buddha tidak mengenal Tuhan? dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai, eh semuanya. Nah, di sini saya mohon pencerahan Bante, bagaimana sebaiknya saya menjawab, supaya jawaban saya tepat. Baik. Terima kasih Wandami Bante. Sama-sama ya, Bu Suhermin ya. Ini besok kemendut, apa saja? Jawabnya begini, di agama Buddha, kami memiliki konsep, ketuhanan yang berbeda dengan saudara. Kami tidak menyebutkannya Tuhan, tapi kami menyebutnya ketuhanan. Karena bukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Sadar tau bedanya? Bedanya apa? ketuhanan itu adalah sifat. Kean itu adalah sifat, kekeluargaan, kemanusiaan. Betul ya? Itu adalah sifat. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kenapa muncul kata ketuhanan? Karena di beberapa agama, yang tertinggi itu, adalah berupa sifat yang tertinggi. Jadi dalam ajaran Sang Buddha, kita tidak mengenal sosok. Sosok yang masih memiliki sifat kemanusiaan, atau sifat seperti halnya manusia, bisa disebut sebagai yang tertinggi. Maksudnya apa? Dalam agama Buddha, kalau masih ada kemarahan, tidak kami sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih ada sifat seraka, tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih ada sifat ego, tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih menderita, tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Kalau belum mencapai kedamaian tertinggi, kebahagiaan tertinggi, kebebasan tertinggi, kita tidak menyebut itu sebagai yang tertinggi. Oleh karena itu, dalam ajaran Sang Buddha, yang tertinggi adalah yang telah mencapai ini semua. Kita sebut sebagai nibbana. Oleh karena itu ketuhanan dalam agama Buddha, adalah nibbana. Nah karena ketuhanan dalam agama Buddha itu, tidak disosokkan, sehingga saudara, seperti halnya, tidak menemukan sosok Tuhan, di tempat saudara, di tempat saya. Nanti maksudnya, karena dua ajaran yang berbeda. Tetapi kalau saudara ingin mengenal ketuhanan saya, kalau Anda ingin bertanya konsep ketuhanan agama Buddha, kami yakin Anda juga pasti ikut setuju, kalau itu adalah yang tertinggi. Ini keyakinan saya. Dalam ajaran Buddha, bagaimana bisa disebut yang tertinggi, jika masih menderita. Marah menderita atau nyaman? Menderita. Semburu menderita atau nyaman? Menderita. Dalam Dharma, ajaran Sang Buddha, yang tertinggi, bebas dari segala derita. dan dalam Dharma, kami menyebutnya pencapaian Nibbana. Nah yang mencapai Nibbana itu, yang paling dekat dengan kami, yaitu Sang Buddha. Sang Buddha adalah yang mencapai Nibbana. Jadi kalau ingin gampang, mengajar ke anak SD, siapa Tuhan dalam agama Buddha? Sang Buddha. Karena sulit kalau kita menjelaskan, anak umur 3 SD, adik duduk dulu ya, duduk-duduk. Hafal ya, Nibbana, bebas dari duka. Tengah jam enggak kelar-kelar? Betul ya? Jadi kalau ditanya anak SD, Tuhan kita yang mana? Sang Buddha. Setelah dia SMA, SMP kelas 3, baru diberitahu, sesungguhnya ketuhanan itu adalah nilai, kualitas, yang dimiliki oleh, Sang Buddha. Ya itu jawabannya. Kalau mereka tidak bisa mengerti, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tidak punya kewajiban untuk menjawab, sampai orang bisa paham 100 persen. Kenapa? Karena kita sendiri belajar Dharma itu butuh waktu. Betul ya? Tapi kita sudah menjelaskan dengan cara yang terbaik. Terus kalau dia tanya, saya enggak ngerti, saya orang mudeng, kasih jawabannya. Makanya, dengerin diskusinya. Kalau ajak kewiaran, nanti saya keliru lagi. Tadi saya sudah mau hampir bilang, makanya datang kewiaran, nanti saya keliru. Itu direkam itu. Ngomong harus hati-hati. Tak ganti cepat-cepat. Makanya, dengerin diskusinya. Nah cukup. Hampir tadi ya. Nah itu ada rekaman itu. Hampir loh tadi. Kita ajak kewiaran, nanti keliru loh. Betul ya? Ngapain ngajak-ngajak agama lain kewiaran? Nanti orang bisa marah. Beberapa orang bisa marah. Karena, setiap orang punya agama masing-masing, kita harus menghargai agama orang. Mengajak orang yang sudah beragama, apalagi dipaksa ke tempat kita itu, salah loh. Nah jadi, dijawab saja, makanya. Dengerin diskusinya. Gitu ya. Baik untuk Bapak Ibu Saudara PR, nanti pulang, kalau rajin, dengerin, ketuhanan dalam agama Buddha. Pak Cornelis Wawar. Itu yang the best. Kalau Bu Hermin sudah nonton itu selesai, pasti bisa menjelaskan. Ketuhanan dalam agama Buddha, Pak Cornelis Wawar. Saya beruntung, saya masih sempat belajar, kelas ini langsung dari beliau. Waktu itu saya masih sama nerah. Atau Biku wasa pertama, saya lupa. Beliau belum meninggal. Di wihara Kusalacita, Bekasi. Tapi ada rekamannya. Dan saya juga baca bukunya, Ketuhanan dalam agama Buddha. Pak Cornelis Wawar. Ya, ano modana, pertanyaan. Modana, Bante. Pertanyaan lain, silahkan. Ya, silahkan. Silahkan. Selamat malam. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Udana, Bante. Sebelumnya, saya mau melanjutkan pertanyaan dari yang di belakang saya. Kan tadi berlaku tentang apakah kemarahan itu maksudnya ada kotoran batinnya. Nah, apakah itu juga berlaku untuk keinginan kita yang banyak? Apakah ada juga kekotoran batin seperti keserakahan? Tetapi karena peduli mungkin tidak ada keserakahannya. Seperti contohnya misalnya gini, kita kepingin cari uang yang banyak gitu Bante ya. Agar bisa menabung untuk anak gitu. Tapi kan sebenarnya anak itu juga belum butuh-butuh juga ya sekarang. Cuma kan kita juga gak tahu masa depannya. Nah, itu boleh minta penjelasannya Bante tentang batasan-batasan keserakahannya gimana. Apa itu berlaku juga dengan ketidaktahuan kita? Kayak gitu. Namo Buddhaya, Bante. Baik. Batasannya itu yang pertama batasan yang paling penting yang nomor satu adalah dalam upaya kita mengumpulkan tabungan. Memiliki tabungan itu juga bagian dari Dharma. Nasihat Sang Buddha. Sang Buddha meminta umat Buddha memiliki tabungan. Agar apa? Agar ada simpanan ketika terjadi bencana. agar ada simpanan kalau tiba-tiba raja meminta pajak yang lebih tinggi. Atau penguasa setempat. Jadi Sang Buddha juga menganjurkan umat Buddha itu menabung. Batasannya apa? Batasan yang sangat penting adalah dalam upaya kita mengumpulkan tabungan, mengumpulkan nafkah, kita tidak merugikan makhluk lain. Itu batasan yang pertama. Batasan yang kedua, kita tidak sampai menjadi sangat stres. Ada orang mengejar, 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 punya cita-cita setinggi langit, terus tidak berhasil, gagal, terus konslet. Iya toh? Iya. Gagal terus konslet. Sakit jiwa. Jadi batasan yang kedua adalah tidak menjadi terlalu stres. Kenapa saya menggunakan kata tidak menjadi terlalu stres? Kenapa Banti tidak menggunakan kata tidak stres? Tidak bisa cari uang tidak stres. Betul ya? Kalau cari uang tidak stres? Tidak ada orang jadi bikku mungkin ya. Betul ya? Jadi cari uang itu ya ada stresnya. Anda kerja bisa dimarahi atasan. Betul? Ngejar target setengah mati. Atau kadang-kadang ada kekeliruan. Sangat sulit tidak ada kekeliruan. Yang kedua kalau Anda tidak kerja dagang dagang dimarahi juga. Dimarahi pelanggan. Betul tau? Belum bebas dari dimarahi orang. Dan Anda stres juga. Dan dagang itu banyak sekali unsur stresnya. Anda beli bahan baku terlalu banyak ternyata harganya turun. Stres lagi. Anda beli bahan baku banyak pas harganya murah tiba-tiba bahan bakunya naik tujuh kali lipat stres lagi. Stres kenapa? Aduh belinya kurang banyak. Nah stres juga. Belinya kebanyakan bahan jadi turun harga rugi stres. Beli bahan baku kurang banyak bahan baku naik harga tujuh kali lipat enggak beli stres. Jadi ada stresnya. Jadi batasan yang kedua menjaga tidak sampai terlalu stres. Kata tidak terlalu stres ini setiap orang kapasitasnya beda-beda. Ada orang gampang stres ada orang sulit stres. Saya tidak begitu kuat menahan stres. Cepat-cepat saya jadi bikku saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak kuat menahan stres cepatlah bergabung di keluarga besar Terawada Indonesia. Boleh daftar kapan saja. Dua itu sebenarnya cukup menjadi batasan. Yang pertama tidak merugikan makhluk lain. Yang kedua tidak menjadi terlalu stres. Saya tambahkan yang ketiga. Yang sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan ya masih hubungan dengan yang pertama. Apalagi kalau apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau saudara-saudari menjadi sejahtera itu adalah berkah. Itu adalah manggalah. Itu adalah berkah. Itu adalah manggalah. Dan kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan kekayaan dan cara Anda mengumpulkan kekayaan itu bermanfaat bagi orang lain itu berkahnya double lagi. Contoh Anda berhasil meraci obat herbal yang mana orang yang paru-parunya lemah bisa jadi kuat lagi. Anda berhasil meraci obat herbal orang yang sakit mandak sembuh-sembuh minum itu beberapa bulan sembuh. Lalu obat Anda laris dibeli banyak orang lalu Anda menjadi kaya. Tetapi Anda melakukan kebajikan dua kali lipat betul ya? Karena kekayaan dikumpulkan dengan cara yang baik. Ya itu batasannya. Ya nomor satu nomor dua apalagi bisa dapat nomor tambahan lainnya bekal untuk anak itu tidak hanya persoalan uang coba direnungkan benar enggak? Seorang anak itu sesungguhnya tidak menjadi bertahan karena warisan saya buktikan. Kalau anak itu tidak pintar menjaga warisan uang sebanyak apapun habis. Dan ini kenyataan. Ini sering terjadi. Dapat warisan 15M sebentar habis. jadi kalau anak yang tidak pintar menjaga finansial diberi warisan pun habis tidak diberi warisan pun habis. Bagaimana kalau anak yang hebat dia punya skill yang baik manajemen baik pintar bekerja pintar menabung finansial pintar kalau diberi warisan dia sukses. Tidak diberi warisan sukses juga. Cuma perlu waktu saja yang lebih lama. Oleh karena itu bekal yang lebih penting itu bukan hanya warisan uang tapi karakter dia. Cara berpikir. Cara berpikirnya diberikan pandangan benar secara damat. Karakter diberikan sila. Karakter diajarkan metakaruna mudita. diberikan dharma dan kasih sayang. Pengetahuan kebijaksanaan attitude cara bicara yang baik itu semua diwariskan kepada anak dia akan selalu dipenuhi oleh berkah. Itu ada di dalam Mangga Lasutah. Berpengetahuan memiliki keterampilan bertata susila dan tutur kata yang baik. Itu diwariskan kepada anak. Anu Modana pertanyaan. silahkan pertanyaan lain sampai jam 9 habis kalau habis pulang. Boleh ya Bapak ini dulu terus Ibu lagi silahkan. Selamat malam Pandami Bante. Selamat malam. Di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 itu kan terdapat pikiran benar dan daya upaya benar atau usaha benar. Untuk pikiran benar itu kan di kriterianya bahwa pikiran itu harus dilandasi dengan meta terus karuna dan mudita. Sedangkan di usaha benar itu berhubungan dengan pikiran buruk yang belum muncul kemudian pikiran buruk yang sudah muncul juga pikiran baik yang sudah muncul dan pikiran baik yang belum muncul. Nah saya itu terus terang masih bingung Bante. Apakah dua hal ini agak overlapping atau yang daya upaya atau usaha benar ini itu di khususkan untuk proses kita ke yang arah meditasi. Karena kan masing-masing membahas mengenai pikiran itu yang pertama. Kemudian yang kedua di mata pencarian benar atau penghidupan yang benar itu kan dikriteriakan sebagai kita melakukan pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain. Jadi seperti tidak melakukan perdagangan senjata racun kemudian juga perdagangan manusia ataupun hewan. Nah untuk yang kriteria racun tentunya secara harafiah atau atau literally itu dari racun sendiri pasti tidak boleh. Kemudian juga seperti narkoba kan juga pasti tidak boleh. Bagaimana halnya dengan industri rokok ? Nah kita tahu rokok itu sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini tidak tidak ada manfaat yang baik bagi seorang perokok bahkan rokok itu mempengaruhi orang lain yang di sekitar perokok itu. Nah apakah industri rokok ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip quote and quote itu sebagai racun tersebut dari segi pandang dalam kemudian jika boleh ada pertanyaan lagi kita tahu kan Bante tinggal cukup lama di negara Thailand di Thailand itu kita tahu banyak sekali fenomena transgender ladyboy gitu Bante transgender ini yang Rota Bante juga bisa dibilang sebagai kaum LGBT itu termasuk dalam kategori kamesumi cacara saya yakin kalau di dalam ajaran agama Buddha kita kan harus mempunyai meta terhadap semua makhluk bagi kaum LGBT ini tentunya kita tidak bisa menjudge mereka selama mereka tidak melakukan aktivitas yang berhubungan sesama jenis itu jadi maksud saya begini Bante jika kaum LGBT ini mereka tidak tidak melakukan aktivitas yang hubungan seksual yang sesama jenis itu berarti mereka mungkin tidak bisa kita golongan sebagai kamesumi cacara karena sepengetahuan saya di kamesumi cacara itu kriterianya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan segala batasan-batasannya gitu maksud saya nah apakah dari segi pandangan dharma kaum LGBT ini diposisikan ke yang mana gitu Bante karena fenomena terakhir-terakhir ini semakin kesini semakin berkembang semakin bebas terakhir yang saya baca hari Selasa atau Rabu kemarin itu di negara Thailand itu sudah ada rancangan undang-undang yang akan mengesahkan pernikahan sesama jenis yang disana jadi pernikahan sesama jenis itu sudah mau dilegalkan sama mereka di negara Asia itu sudah ada Taiwan Nepal dan Thailand yang menyusul sedangkan kalau di negara Barat kita tahu sendiri sudah sangat bebas kan praktek seperti itu ya itu sih yang mau saya tanyakan Bante Anumodana Bante Lupa sudah Mungkin terlalu capek Bante enggak enggak baik saya jawab dulu yang pertama kalau pikiran benar dengan usaha benar itu jalan mulia berusur delapan itu semuanya sinkron bukan latihan yang terpisah jadi pikiran benar di dalam jalan mulia berusur delapan yang nomor dua itu adalah hasil dari belajar dan pemahaman jadi pandangan benar itu hanya bisa muncul kalau kita belajar dama jadi anggaplah kita semua belum belajar dama kita tidak tahu kalau marah itu adalah kotoran batin serakah itu tidak baik ego itu tidak baik kita belum tahu terus kita mendengarkan ceramah bante panjawaro bante utamo kita belajar hukum kama dan sebagainya pandangan benar muncul setelah pandangan benar muncul secara alamiahnya pikiran benar muncul jadi pikiran benar yang nomor dua ini adalah level intelektual ya kemunculan pikiran benar ini sebagai pemahaman dulu kita tidak tahu bahwa itu adalah hal yang perlu dilakukan hari ini kita sudah tahu oh menyakiti makhluk lain itu tidak baik bagaimana dengan usaha benar usaha benar itu adalah effort usaha untuk mewujudkan praktek pikiran benar itu contoh ada loh orang dia sudah tahu membunuh itu tidak baik dia sudah tahu tapi ketika kamarnya penuh dengan nyamuk dia tidak tahan kalau dia tidak mukul saya kalau ditanya dia tahu tidak kalau membunuh itu buruk tahu tapi kenapa membunuh tidak tahan contoh ya itu artinya dia sudah memiliki pikiran benar di taraf tertentu tapi usaha dia untuk mewujudkan praktek itu terlalu lemah kapan kapan dia menjadi sadar ketika karma buruk berbuah atau ketika dia demam berat sakit berat dia baru sadar aduh ini mungkin karena saya banyak membunuh karma buruk saya berbuah karma buruk yang berbuah duka-duka itu membuat kita semakin sadar bahwa dharma itu perlu dipraktekan ya jadi orang yang sudah belajar dharma untuk waktu yang cukup kadang-kadang belum bisa mempraktekkan sepenuhnya sampai mereka bertemu dengan duka yang pada taraf yang menyadarkan mereka jadi itu yang membedakan antara pikiran benar dan usaha benar usaha benar itu lebih menuju pada praktek baik di daily life bahkan sampai di meditasi nomor dua baik hukum karma itu berbuah sesuai dengan tarafnya masing-masing tentu kalau berbuat baik berbuah kebahagiaan berbuat buruk berbuah penderitaan jadi kita semua tahu ya ada industri-industri yang produknya itu membawa kerugian bagi orang produksi alkohol kemudian rokok di beberapa negara bahkan ganja itu dilegalkan kanabis ya jadi industri yang membawa kerugian bagi orang ya secara hukum karma itu membawa buah yang tidak menyenangkan industri yang membawa manfaat untuk orang berbuah kebahagiaan bagi pelaku tapi bagaimana bantai kalau industri-industri ini memberi tenaga kerja untuk puluhan ribu orang ratusan ribu orang sama seperti yang selalu saya sampaikan semuanya berbuah jadi yang buruk berbuah penderitaan yang baik berbuah kebahagiaan dan setiap harinya kita sebagai manusia melakukan tindakan-tindakan itu kadang tindakan itu mengandung kedua-duanya yang ketiga jawabannya jawaban saya adalah mengenai LGBT itu di dalam tipi taka di dalam suta di dalam dhamma tidak dibahas itu jawabannya tidak ada pembahasan khusus mengenai LGBT oleh karena itu tidak membahas tidak bisa dikatakan pro tidak bisa dikatakan anti karena tidak dibahas dan kamesumi cacara itu adalah pelanggaran sila yang berhubungan dengan ketidakmoralan dalam berhubungan misalkan yang saya jelaskan saudara-saudari pasti sudah tahu memaksa anak itu dibawa umur anak itu sudah di dalam perlindungan adat istrinya orang dan segalanya itu sang Buddha jelaskan kalau disederhanakan perselingkuhan itu yang paling sering terjadi hanya itu tetapi ketika kita mau mencomotnya dan menjelaskannya di rana LGBT itu semua adalah komentar tambahan ketika sudah komentar tambahan ata-kata ataupun opini saya sulit ikut dalam opini itu itu kan opini orang jadi saya memberi jawaban bahwa dalam Dharma mengenai LGBT itu tidak dibahas itu jawaban saya Anda Anda harus mengerti juga saya menjawab itu tidak boleh salah kenapa karena saya sedang mewakili Buddha Dama Sangga saya mewakili institusi saya berjubah apa yang saya sampaikan itu dipotong TikTok betul ya jadi itu jawaban yang baik mohon dipahami ya anumodana pertanyaannya silahkan tadi siapa mau bertanya selamat malam Bante izin bertanya Bante di beberapa kesempatan Bante kan menjelaskan barang siapa melihat duka dia melihat Dama yang mau saya tanyakan itu cenderung kan orang itu susah dulu baru mau belajar Dama mau kewihara misalnya begitu bagaimana Bante supaya orang itu walaupun dia tidak mengalami duka misalnya hidupnya bahagia mungkin berkecukupan keluarga bahagia tapi dia tetap berkeinginan untuk kewihara untuk belajar Dama seperti itu Bante demikian pertanyaan saya Bante terima kasih ya baik ya jawabannya ada juga yang seperti itu bukan tidak ada Sam Buddha menggolongkan seseorang itu menjadi empat jenis kuda ada kuda yang di tepuk-tepuk ini dia sudah mau jalan ada yang harus dicambuk dulu baru mau jalan ada yang mau dicambuk sampai terluka-luka baru mau jalan ada yang mau ditusuk dulu dengan paku sampai mengenai tulangnya dia baru mau jalan jadi kuda jenis pertama itu adalah orang yang mendengarkan Dharma sedikit saja dia sudah memahami bahwa oh ini berguna sekali dan dia terus rajin kewihara atau rajin membaca buku Dharma orang-orang seperti ini saya menemui jadi orang-orang seperti ini benar-benar ada ya lalu yang kedua mungkin mengalami duka patah hati bisnis gagal sakit dia baru mulai mencari Dharma yang ketiga parah parah sekali jadi sudah bisnis bangkrut istri minta cerai diusir dari rumah anak dibawa istri atau anak dibawa suami hidupnya hancur lebur semua baru datang kewihara mencari Dharma kuda jenis keempat ditusuk dulu sampai tulang baru datang kewihara empat jenis kuda ya yang ditepuk-tepuk cambuk cambuk hajar habis-habisan yang keempat ditusuk sampai tulang apa Bante yang ditusuk sampai tulang Bante tadi Bante mengatakan ada yang sudah bangkrut serai anak dibawa diusir dari rumah apa Bante yang lebih sial lagi ini sudah sial sekali ini Bante ini sudah sial maksimal sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing ditabrak motor nah itu apalagi yang lebih sial dari ini contoh divonis kanker berat lalu dokter mengatakan Pak Bu hidup Anda itu maksimal paling lama 8 bulan 8 bulan 1 tahun 1,5 tahun setelah itu setiap hari duduk di depan wiara mendut tidak mau kerja lagi untuk apa kerja tinggal setahun betul ya nungguin Bante sampai Bante tidak berani keluar masih ada Bapaknya lewat pintu belakang saja begitu ya tapi tidak ya ada kejadian seperti itu beneran beliau bertemu Bapak itu bertemu Bante Panyawaro dan Bante Panyawaro memberikan banyak pelajaran dhamma sampai akhirnya Bapak itu memutuskan sering ke wiara mendut belajar dhamma dan akhirnya berdana gentah jadi kalau Bapak Ibu ke mendut ada gentah yang besar sekali itu dipesan dari Korea dulu Bapak yang berdana itu seorang pedagang besi bahkan menjadi pimpinan pedagang besi se-Indonesia saya lupa organisasinya jadi dia mungkin punya pabrik besi juga dia pesan gentah itu langsung dari Korea jadi kisah-kisah seperti itu ada ya itulah empat jenis kuda tapi saya belum menjawab pertanyaan saudara Doni bagaimana caranya Bante agar orang-orang bisa menjadi kuda jenis pertama betul ya ya salah satu caranya adalah ada kegiatan wihara seperti ini kegiatan wihara seperti inilah yang menepuk-nepuk kuda tadi betul ya orangnya dengar Youtube orangnya lihat atau datang ikut temannya dia tidak dalam keadaan berduka happy-happy saja kemudian mendengarkan Dharma ini cocok loh untuk saya betul ya ini loh yang saya cari selama ini ini loh tujuan hidup saya jadi seperti yang tadi dari sebelah Bapak Ibu ajak untuk dengar diskusi ya ya ajak untuk mendengar diskusi ya itu nepuk-nepuk ayo ayo dan diantara yang diajak akan ada kuda pertama ya anumodana pertanyaannya enak kalau cerama di Surabaya kode-kode sedikit ngerti semua luar biasa ini jadi seneng saya ngajarnya ya kode sedikit ngerti langsung pertanyaan terakhir silahkan ya boleh ya dua terakhir ya ibu dulu di belakang Bante cuma mau nyambung pertanyaan dari Bapak yang ada di depan karena saya tertarik sekali Bante yang mengenai LGBT Bante memang benar Bante di Thailand baru saja disahkan undang-undang perkawinan secara legal dan saya kalau tidak salah membaca Bapak itu akan naik ke parlemen mungkin kalau di Indonesia setingkat dengan MPR-DPR paling cepat diharapkan dalam tanda kutip diharapkan oleh kaum LGBT Oktober atau November 2024 sudah disahkan tinggal menunggu ketok palu dari Raja Thailand itu yang saya dengar koreksi jika saya salah Bante kemudian Bante tadi menjawab bahwa di dalam suta tidak ada pembahasan mengenai LGBT jadi tidak bisa dikatakan ke kiri ataupun ke kanan mendukung ataupun tidak apakah itu boleh saya simpulkan Bante mohon koreksi jika saya salah di zaman Sang Buddha tidak ada kaum LGBT sehingga di dalam suta tidak muncul seperti itu terima kasih Bante berarti di zaman Sang Buddha itu jenis kelaminnya jelas hanya dua kalau tidak pria ya wanita tidak ada di tengah-tengahnya itu Bante jawabannya Bapak Ibu bahagia sekali kalau saya sulit bahagia sekali semuanya tenang saya pasti bisa menjawab dengan baik tenang sudah sembilan tahun saya ceramah dhamma tenang kan tadi Bante bilang bahagia Bante kalau ceramah di Surabaya ya ini buktinya Bante ini bahagia di dalam berduka baik di zaman Sang Buddha ada satu kisah yang bisa dikatakan menjadi sedikit cerita sudah ada kaum penyuka sesama jenis di zaman Sang Buddha karena ada seorang bikku yang sangat ganteng namanya Bante Maha Kacayana saya minum dulu ya iklan itu harus pas di tempat yang seru jadi Bante ini sangat ganteng dan cukup mirip Sang Buddha bahkan dikatakan sangat mirip oleh karena itu terjadi beberapa hal yang menyulitkan beliau yang pertama kadang-kadang umat berpikir beliau Sang Buddha jadi bisa memanggil beliau Buddha Gautama yang kedua kemanapun dia pergi dia kesulitan berhadapan dengan kaum wanita karena sangat ganteng yang ketiga bahkan kesulitan menghadapi kaum pria ada seorang pria ikuti Bante ini kemanapun dia pergi lalu akhirnya dia tahu bahwa dia disukai apa yang dilakukan oleh Bante ini Bante ini terus dengan kemampuan kesaktiannya mengubah badannya menjadi gemuk ya supaya beliau tidak lagi disukai kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Thailand atau berkunjung ke Thailand melihat kalau ada slide saya perlihatkan tapi kan kita tidak ada slide melihat ada rupang Buddha bikunya gemuk itu Bante Maha Kacayana beliau adalah bikku yang membela kami bikku-bikku kaum gemuk jadi di Thailand kami para Bante yang cukup gemuk itu selalu pro dengan beliau jadi kami gemuk itu ada niatnya Bapak Ibu Bante Maha Kacayana akhirnya beliau menggemukkan badan jadi tidak ganteng lagi bebas dari tiga masalah itu ya Anumodana pertanyaannya ada lagi yang nyangkut silahkan ditanyakan poin LGBT dimana Bante dengan Bante Maha apa tadi Kacayana itu tadi Bante tidak ada pertanyaan poin LGBT nya tadi ada ada Bante maksud saya itu apakah di jaman Sang Buddha itu ada kan terus Bante tadi menjawab seperti ini berarti LGBT nya dimana Bante itu kan bagian dari LGBT oh begitu betul betul ya betul ya berarti Bante tersebut untuk dalam tanda kutip Bante pemahaman saya untuk menghindari adanya pria yang suka terhadap dia berarti dia dalam tanda kutip memperjelek dirinya sehingga supaya dia tidak disukai oleh kaum manapun bukan hanya yang pria itu termasuk oleh yang wanita wanita itu tadi dan supaya orang tidak salah kaprah menganggap beliau sebagai Buddha oke 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 pas ya pas Bante terima kasih inter saya jobnya ya nah itu aman minum dulu ya ya baik Bante terima kasih Bante saya tahu kalau Anda belum puas dengan jawaban saya tapi biarlah seperti itu saja ya jangan ditambah lagi ya kalau mau ditambah sedikit boleh kalau mau dikatakan grup organisasi LGBT ya belum ada di jaman Sang Buddha betul toh itu yang disebut tadi istilah kaum tetapi dalam ilmu mau jawab ini harus hati-hati ini ya evolutionary psychology ilmu psikologi evolusi kemunculan manusia yang menyukai sesama jenis atau dalam istilah akademiknya homoseksual itu sudah ada sejak zaman batu bahkan sebelum-sebelumnya ya ini saya dengar dari penulis buku Sapiens Yuwal Noah Harari dan dia menjelaskan beberapa alasan kenapa hal itu bisa muncul sebagai bagian dari keilmuan evolusi ini saya menjelaskan bukan opini saya sudah saya kasih bukunya sudah saya kasih ahlinya tanya dia ya Anu Modana pertanyaannya baik ya pertanyaan terakhir tadi ya dua boleh kalau masih ada waktu oke selamat malam Bante selamat malam izin bertanya jadi kalau saya seperti ini cenderungnya jadi setelah mendengarkan diskusi damas selama dua jam keingat ajaran Bante jangan marah kurangi keserakahan besok pagi masih ingat Bante jangan marah kurangi keserakahan dapat dua hari mulai marah lagi muncul lagi dikit kadang kemarahan bisa ditekan keserakahan naik dapat tiga hari seiring berjalannya tambah hari setelah semakin menjauh dari sharing Dharma akhirnya kita semakin lupa apa yang sudah diajarkan oleh Bante nah bagaimana kiat dari Bante supaya kita ini setiap saat bisa mawas diri bisa selalu ingat ajaran tentang Dharma sehingga kita bisa perlahan-lahan dari hari ke hari bisa semakin mengikis kotoran batin mungkin ada kiat dari Bante terima kasih iya kiatnya adalah seneng mendengarkan Dharma itu kiatnya hanya itu kiatnya jadi supaya seneng cari biku-biku yang kita sukai kumpulin saya sendiri punya guru-guru yang seneng saya dengerin Bante Pak Yuto orang Thailand Bante Tanisaro orang Amerika Bante Punaji Sri Lanka Bante Damaudo Biku Malaysia Bante Analayo orang Jermani saya kumpulin bikku-bikku yang seneng saya dengerin ini saat ini kalau dulu saya dengerin Bante Utamo Bante Pak Achan Bram jadi dari masa ke masa pembelajaran saya berubah sekarang saya belajar walaupun saya cerama ke Bapak Ibu dengan bahasa yang bisa diterima semua orang yang tidak terlalu berat tapi saya sendiri mengonsumsi Dharma setiap hari yang berat ya karena saya belajar Dharma sudah belasan tahun kalau dikumpul sampai hari ini 15 tahun saya pun kalau denger cerama yang ringan saya cuma lewat saja oh ini sudah tahu saya senengnya dengerin cerama Bante Damadiro yang berat ya jadi dari waktu ke waktu Dharma itu tidak habis ya kita akan menjadi semakin mendalam semakin mendalam semakin mendalam kumpulin dari mendengar dan juga membaca kalau bacaan saya saat ini seneng sekali buku S. Damika ya termasuk buku Bantit Hanisaro dan semua buku populer dan buku populer Dharma itu keluar terus jadi Bapak Ibu bisa tulis di Google best of the best books on Buddhism keluar terus setiap tahun keluar terus jadi saya baca saya cari saya baca nah walaupun yang kita baca itu dari guru-guru yang berbeda yang diulang-ulang itu selalu Dharma yang lebih kurang sama jadi itu membuat kita tidak bosan karena kita belajar dari bahan-bahan yang berbeda tapi sebenarnya yang diulang oleh para bante itu lebih kurang sama lama-lama itu menjadi karakter jadi kalau saat ini belum menjadi karakter ya saat ini belajar-belajar pas kita lengah sedikit lupa belajar-belajar lengah sedikit lupa tapi kalau nanti sudah belajar untuk waktu yang cukup lama dia menjadi karakter dan sebenarnya begitu bapak ibu saudara belajar Dharma Anda membandingkan diri Anda dengan Anda yang 5 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu 100% pasti berbeda jadi kalau 5 tahun yang lalu marah marahnya jauh lebih parah saat ini masih marah 3 hari 4 hari tidak mendengarkan Dharma marahnya kumat tapi marah itu intensitasnya pasti tidak setinggi 5 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kalau kita rutin belajar Dharma jadi itu saran saya membuat pembelajaran Dharma menjadi menyenangkan saya pribadi berusaha membawakan pembahasan-pembahasan Dharma yang menyenangkan saya sendiri berusaha supaya umat-umat yang belajar itu senang tetapi membuat Dharma yang mendalam itu menjadi ringan untuk didengarkan satu PR yang berat juga Anumodana pertanyaannya tadi pertanyaan satu terakhir silahkan ya jam 9 selamat malam Bante ini mungkin pertanyaan agak abstrak saya mau tanya bagaimana ajaran Anatta tidak ada diri atau jiwa yang tetap dalam membantu pemahaman antara hubungan semua makhluk hidup baik yang diulang maaf bagaimana bagaimana ajaran Anatta tidak ada diri atau jiwa yang tetap dalam membantu pemahaman antara hubungan semua makhluk hidup baik yang di bumi maupun di luarnya baik baik saya akan jawab sejauh yang saya pahami dari yang saudara tanya maksud saya begini saudara bertanya saya pertanyaan itu belum tentu saya menanggapinya 100% plek seperti yang Anda pikirkan tapi saya akan memberi satu jawaban yang berguna terlebih juga untuk saudara-saudari semua yang mendengar pertanyaan ini bagus sekali menutup perjumpaan kita malam hari ini untung pertanyaan terakhir bukan LGBT lagi tetapi jangan lupa Bapak Ibu sebagai umat Buddha jangan memunculkan kebencian dalam batin kalau seseorang terlahir secara alamiah saya tidak pintar mengenai hal itu jadi saya tidak ngomong saya tidak cerita ini dalam rana menjadi seorang ahli saya bukan andrologis tetapi kalau seseorang memang terlahir dengan kode genetik yang mana kita cek di dalam laboratorium kode genetiknya itu menyukai sesama jenis ya ngerti paham maksud saya ya kode genetiknya itu lahir ya begitu itu juga di luar kontrol orang yang menjalani sehingga sehingga kita umat Buddha tidak baik muncul kebencian tetapi umat Buddha itu meta dalam setiap kondisi orang lain meta dan karuna tetapi bagaimana pembahasannya itu legal atau ilegal baik atau tidak baik ya saya tidak cukup pakar untuk membahas hal itu saya hanya mengingatkan bapak ibu saudara untuk tidak muncul kebencian karena seseorang terlahir dengan kode genetik seperti itu ya itu adalah karma yang berbuah dari apa yang dilakukan di masa lampau tidak dalam ranah kontrol kita saya kembali menjawab pertanyaan anata ini ini bagus sekali pertanyaan saudara-saudari pertanyaannya adalah bagaimana memahami anata membantu hubungan kita terhadap sesama makhluk itu ya kalau disederhanakan walaupun nanti tadi ada baik yang disini maupun yang di luar yang di bumi maupun yang di luar sama semua saya simpelkan bagaimana pemahaman anata terhadap hubungan antar makhluk ini pertanyaannya amazing amazing banget bapak ibu konsen ya ini amazing banget ini bapak ibu tahu semakin tinggi ego anda semakin sulit anda memahami orang lain kenapa karena anda hanya melihat diri anda ya jadi anata salah satu pemahamannya adalah bahwa semua self atau aku adalah delusi sesungguhnya tidak ada yang namanya self dalam bahasa inggris kita sebut selfless tidak ada self orang yang selfless itu egonya rendah saya tidak mengatakan egonya habis kalau egonya habis arahat egonya rendah begitu egonya rendah bapak ibu bisa berlatih kalau bapak ibu punya ego yang sedikit bapak ibu mulai memahami orang lain dari sisi dia ketika bapak ibu mendengarkan seseorang berbicara walaupun ini butuh latihan makanya saya sebut ini penting bapak ibu berusaha memahami apa yang sedang dia ucapkan ada telepon tidak apa-apa kita lanjut ketika bapak ibu bicara dengan seseorang bapak ibu berusaha memahami kalimat-kalimat dia sambil memahami apa yang kira-kira dia pikirkan seperti hal yang kita tembus ke diri dia ngerti ya misalkan dia mengatakan A, B, C, D, E jangan nilai dari sisi kita nilai dari sisi dia misalkan dia mengatakan ini sebagai seorang anak SMA kelas 2 kita harus menilai dari sisi dia seorang anak SMA kelas 2 iya ya dia sekolah saja pagi-pagi harus bangun bukan dari sisi kita dan itu memerlukan taraf ego yang sedikit jadi kalau bapak ibu saudara memiliki taraf ego yang rendah bapak ibu punya kesaktian kesaktiannya itu apa bisa memahami orang lain jauh lebih akurat daripada sebelumnya dan lagi tiba-tiba anda jadi jauh lebih disukai kenapa karena anda jadi pendengar yang baik ada orang yang kalau disampaikan sesuatu setengah kalimat belum habis dia sudah nyahut contoh aduh saya bingung ya kok saya di kantor itu ngerjain apa aja supervisor saya kok gak setuju ya lah itu kan kamu kamu gak tahu kuncinya lihat saya lalu dia ngomong sendiri betul ya tapi kalau ego kita kita turunin coba denger apa yang disampaikan sambil benar-benar memahami dari sepatunya itu bahasa inggris idiom bahasa inggris memahami dari sepatunya ibarat kita pakai sepatunya kita masuk ke dia iya ya dia bekerja contoh jangan dicari orangnya dia hanya tamat SMA teman-teman lainnya hampir semuanya S1 itulah supervisornya jadi kurang respect ke dia terus kita pahami lagi apa yang ada di dalam sisi dia sambil memberi pertanyaan terus kalau supervisor kamu marah dia biasanya marah bagaimana ke orang lain bagaimana jelaskan kita sambil memahami dia kira-kira kalau kita bisa begitu hubungan sesama manusia lebih baik atau lebih buruk lebih baik ya jadi hubungan antara anata dengan hubungan antar manusia adalah ketika seseorang egonya berkurang maka itu akan sinkron dengan meningkatnya cinta kasih welas asih dan apresiasi dan memahami orang lain jauh melebihi sebelumnya oleh karena itu tidak tidak heran bagi saya kalau dikatakan salah satu kemampuan sang Buddha adalah membaca pikiran kenapa karena ego beliau itu nol beliau mengatakan melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri ada yang pernah dengar kalimat ini ini kalimat Suta melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri kapan kita bisa melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri ketika ego kita berkurang itulah hubungan anata dalam hal ini saya bahas ego terhadap hubungan terhadap makhluk lain walaupun nanti kalau bahas anata itu tidak hanya ego nanti ada lagi yang lainnya kalau saya bahas semua dua jam jadi saya ambil topik yang berguna untuk semuanya tidak terlalu mendalam yang saya bahas mengenai anata tapi yang saya sengaja pilih yang berguna untuk semuanya anumodana pertanyaan semoga Bapak Ibu pulang langsung bisa memahami tetangganya mari kita tutup semoga diskusi malam hari ini membawa kemajuan besar untuk Bapak Ibu Saudara semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma semakin maju dalam kehidupan Sabe Sata Bahwantu Suki Tata semoga semua makhluk hidup berbahagia Sado 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 Sado